Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Muhammad Sharif Bando dan Bupati Weikanan, Raden Adipati Surya meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Weikanan Provinsi Lampung pada Jumat 28 Oktober 2022. Gedung Layanan Perpustakaan ini bersumber dari dana alokasi khusus bidang pendidikan sub-bidang perpustakaan tahun 2021 senilai Rp10 miliar. Kehadiran Gedung Perpustakaan baru di Kabupaten Weikanan diharapkan dapat menjadi pusat ragam kegiatan, salah satunya etalase budaya. Gedung Perpustakaan diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk para peserta didik, dan melakukan aktivitas membaca. Yang pertama ingin saya ucapkan terima kasih Pak Muhammad Sharif Bando atas bantuan gedungnya untuk Kabupaten Weikanan. Saya pastikan, saya akan pastikan bahwa budung ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya, dan akan kami rawat, karena nggak mudah, dan sepertinya nggak juga semua Kabupaten dapat gedung seperti ini. Jadi, mudah-mudahan setelah diresmikan ini, maka perpustakaan ini akan kita gunakan sebaik-baiknya, bukan hanya, jadi konotasi kita terhadap perpustakaan itu hanya murid dan apa mahasiswa atau siapa baca buku sudah itu, nggak. Tapi kita mengembangkan bagaimana budaya yang bisa berkembang di sini, adat istiadatnya bisa berkembang di sini. Jadi, kalau bisa jadi etalase-nya Kabupaten Weikanan itu salah satunya adalah diperpustakaan. Tidak ada satu saja atas nama Pemerintah Kusahal melalui pusikan resional, kami menyampaikan rasa terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak Kabupaten Weikanan bersama seluruh kemantarakan Kabupaten Weikanan atas segala komitmen dan perhatian dalam upaya mengimplementasikan arahan dan RPJM Bapak Presiden Jogodoh Lombard Panil tentang upaya peningkatan bantah sumber daya manusia. Acara peresmian gedung layanan perpustakaan ini dirangkaikan dengan Talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat dengan tema Perpustakaan sebagai Pusat Informasi di Era Industri 4.0. Talkshow ini menghadirkan Deni Kurniadi, PLT, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Nikman, Ketua DPRD Kabupaten Weikanan, Ari Antoni Tamrin, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka, dan Eko Prasetyo, Pegiat Literasi. Terima kasih sudah menonton!